Nah, sekarang kita mencoba masih tabel data pelanggan, dari tabel master data pelanggan. Saya ingin membuat report, tetapi memakai wizard, sama dengan membuat form. Untuk itu, simpan di data pelanggan, sebenarnya tidak harus disimpan di tabel data pelanggan, atau Anda bisa memilih. Tapi saya, untuk mudahnya, saya simpan di data pelanggan, Anda pilih report wizard. Tunggu, sampai keluar kotak dialog report wizard. Ini kotak dialog report wizard. Nah, pada kotak dialog report wizard ini, karena tadi Anda memilih tabel data pelanggan, otomatis di sini tabel data pelanggan. Tapi kalau Anda tidak sedang memilih data pelanggan, Anda kan tinggal pilih dari sini tabel mana yang mau dibuatkan laporannya. Nah, di sini termasuk query, karena pada umumnya itu membuat reportnya dari query, karena kalau query Anda kalkulir field-nya. Biarkan data pelanggan, untuk contoh pertama, saya ingin membuat laporan, informasi, data pelanggan yang kita punya. Nah, kemudian available field yang mau ditampilkan dalam laporan. Boleh seluruhnya, kos-seluruhnya Anda tinggal pilih yang panah ganda ini kan. Diambil semua tuh, dari mulai kode pelanggan, nama perusahaan, kontek alamat, kota, sampai dengan catatan ke bawah. Tapi kalau tidak jadi, saya kembalikan di sini, saya mau pilih aja laporannya sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pemilik, atau kebutuhan pemimpin, atau pimpinan perusahaan. Saya ambil kode pelanggan saya butuhkan, biar saya tahu, saya butuh nama perusahaannya, saya butuh konteknya, nama orang yang kita hubungi, butuh alamat, butuh kota, saya berikutnya butuh telepon misalkan. Jadi hanya sebagian, kode pelanggan, nama perusahaan, kontek, alamat, kota, telepon. Informasi kode post, fax, email, catatan, sementara saya tidak butuhkan, nanti kita bisa buat laporan yang kedua, yang memang ada informasi kode post, fax, email, dan catatan, misalkan saja. Kalau sudah, fieldnya Anda pilih, Anda tentukan seperti ini, Anda tinggal pilih next, maka keluar report wizard atau langkah yang kedua. Kalau Anda perhatikan, di sini ada keterangan. Do you want to add any grouping level? Apakah Anda ingin laporannya digrupkan, dikelompokkan? Nah, defaultnya dia tawarkan kota. Yang berwarna biru ini adalah grupnya. Kota. Nah, berarti kalau Anda pilih kota, ini berarti laporan akan dikelompokkan bersama kotanya. Jadi nanti akan terkelompok kota Bandung dulu, ini loh pelanggan kita. Kota Cianjur, ini loh pelanggan kita. Kota Bogor, ini loh pelanggan kita. Kota Sukabumi, ini loh pelanggan kita. Jadi per grupnya, per kota. Tentunya Anda boleh memilih per kategori field yang lain. Kalau di data penjualan, mungkin Anda bisa digrupkan berdasarkan faktur penjualan. Bisa digrupkan berdasarkan tipe barang. Jadi yang Samsung berapa, kemudian yang merek misalkan saja Oppo berapa. Kan bisa seperti itu, gitu kan, per grupnya. Nah, kalau sementara di penjelasan pertama ini, saya tidak mau digrupkan dulu. Nah, untuk membatalkan pemilihan grup, Anda tinggal pilih ini, panah ke kiri. Maka kode kotanya ditarik kembali ke kiri, tidak ada berwarna biru. Berarti laporan yang saya buat ini ingin ditempatkan tanpa digrupkan. Informasinya kode pelanggan, nama perusahaan, konteks, alamat kota, dan telepon. Nah, berikutnya, next. Berikutnya, apakah laporannya mau diurutkan? Mau di-sort, gitu kan. Mau diurutkan, mau di-sort. Nah, kalau mau diurutkan, ya Anda tinggal pilih mau urut berdasarkan apa laporannya. Tergantung kebutuhan, Anda bisa urutkan berdasarkan kota, jadi terkelompok kota. Bandung dulu laporannya, baru Bogor, baru Cianjur, baru Sukabumi, gitu kan. Baru Tasik, misalkan seperti itu. Tapi saya ingin diurutkan berdasarkan kode pelanggan saja. Jadi, terurut dari pelanggan P01, P02, sampai dengan berikutnya. Biarkan ascending, artinya dari kecil kebesar, A to Z, ascending. Kemudian, next. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bentuk layout-nya. Apakah mau kolumnar, mau tabular, mau justify? Kalau Anda pilih kolumnar, itu bentuknya, field-nya bukan ke kanan seperti tabel, tetapi ke bawah. Seperti, contoh nanti akan saya bahas bagaimana menggunakan laporan dan men-layout kolumnar. Terutama yang ada picture, yang ada gambar. Contohnya kan data barang. Itu kan ada picture, ada image berupa attachment. Nah, itu kan supaya kalau Anda simpan laporan dalam bentuk tabel, kan gambarnya jadi vertikal dan menghabiskan tempat. Itu akan lebih mudah bentuknya kolumnar. Kita bahas di pembahasan berikutnya. Tapi, untuk contoh laporan data pelanggan, lebih cocok kalau tidak tabular, ya justify. Kalau justify itu diatur level kiri kanannya, disesuaikan. Saya pilih tabular saja biar luas. Saya pilih tabular. Kemudian yang kedua, orientation-nya. Mau portrait atau landscape? Tergantung kebutuhan. Kalau jumlah field-nya cukup banyak, kolumnya cukup banyak, saya menyarankan landscape laporannya. Sehingga tidak terpotong ke halaman berikutnya. Tapi kalau misalkan saya mau portrait, kita juga tetap berarti nanti kolom berikutnya akan masuk ke halaman berikutnya. Tapi landscape saja tertidur. Di bawah ada pertanyaan yang perlu di-checkmark. Adjust the field with so-called field fit on a page. Nah, kalau Anda centang, Anda checkmark adjust the field ini, maka dia akan paksakan semua kolom atau field masuk dalam satu halaman secara landscape. Yang dipaksakan. Risikonya, kalau Anda pilih adjust the field, maka ukuran font-nya akan mengecil, menyesuaikan. Karena dia dipaksakan ingin masuk dalam satu halaman lebar field-nya. Walaupun dipaksakan, ada kemungkinan si field terakhir itu terpotong juga. Ya, masuk ke halaman berikutnya. Kita lihat saja. Jadi, saya pilih adjust the field. Next. Berikutnya, mau diberi nama apa laporannya? Saya beri nama laporannya. Misalnya saja, laporan data pelanggan. Ya, namanya laporan data pelanggan. Nama laporan boleh ada spasi, tetapi tidak boleh ada spasi di depan L-nya. Ya, di depan L-nya. Di bawah. Do you want to preview the report or modify report design? Apakah Anda ingin langsung melihat preview-nya? Ya, preview-nya. Atau mau langsung dimodifikasi? Saya ingin lihat dulu preview report-nya. Jadi, Anda klik finish. Waktu di klik finish, tunggu, ini loh, hasil build daripada report-nya. Otomatis jadi, kan? Ya, Anda lihat tuh. Kode pelanggan. Nama perusahaan, konten, alamat, kota. Nah, di sini tanda penunjuk MOS-nya berupa minus. Berarti ini kalau saya collapse, ini loh tampilannya. Jadi, ya, kebetulan jumlah record-nya kan ada 16 record masuk semua. Tetapi, mungkin saja si telepon HP ini terpotong. Coba kita lihat tampilkan dalam dua halaman. Oh, enggak. Ternyata muat satu halaman. Pas, ya. Ini, walaupun ditampilkan two page, atau Anda pilih four page, ya tetap aja. Satu. Karena ternyata masuk satu halaman semuanya. Seperti ini. Ini dengan tampilan print preview. Nah, saya mau modifikasi supaya laporannya lebih rapi. Kalau Anda perhatikan, ciri daripada laporannya adalah judulnya laporan data pelanggan. Kemudian, ini judul kolomnya kode pelanggan tanpa spasi. Nama perusahaan, dia masih memakai nama field tanpa spasi. Kemudian, antar record ini diberi warna yang berbeda. Ya, alternate row color namanya. Alternate row color ini antar baris diberi warna yang berbeda. Nah, saya ingin kita modifikasi. Anda pilih close print preview. Ya, Anda kembali ke design. Kembali ke sini. Nah, defaultnya. Kalau misalkan saja Anda ada field yang kelewat. Oh, saya ternyata butuh kode post. Padahal kode post di sini nggak ada, ya. Nah, Anda tinggal pilih add existing field aja dari sini. Anda tambahkan kode post dari sini. Di drag ke area detail, ya. Di drag ke area detail. Ya, fieldnya. Jadi, kalau kurang tinggal pilih fieldnya dari sini. Oke. Nah, kalau sudah ini masuk ke design. Atau boleh pilih dari sini. Ini kan print preview. Tampilan report. Ya. Ini desainnya. Close. Ini tampilan desainnya. View, design, view. Oke. Ini saya sembunyikan dulu. Oke. Biar lebar tampilannya. Yang pertama. Kita coba memodifikasi area judul. Area judul ini warnanya saya mau seragamkan saja dengan formnya. Baik itu nama perusahaannya kan PT Bintang Makmur, Jalan Cemara Utara nomor 75 Bandung. Itu diseragamkan. Informasi itu sama. Boleh Anda ketikan. Boleh di copy paste dari form. Kalau Anda sudah merancang form sebelumnya. Ya. Nah, cara penggunanya sama. Anda tinggal tambahkan di tab design. Kalau menempatkan text Anda gunakan AA, label. Ya. Kemudian kalau menempatkan logo Anda gunakan ini. Ya. Menggunakan image. Ini. Menempatkan logo. Ya. Mengatur formatnya. Menggunakan tab format. Karena ketika Anda masuk ke tab design. Ya. Masuk ke design report. Otomatik Anda punya contextual tab report design tools. Yaitu tab design. Tab arrange. Tab format. Dan tab page setup. Kenapa ada page setup? Karena ini mencangkup area yang untuk dicetak ke printer. Jadi untuk memodifikasi ukuran kertas. Saya mau ukuran A4 dari sini. Kemudian memodifikasi margin dari sini. Mau jadi portrait yang asalnya landscape dari sini. Ya. Seperti itu. Jadi ada di report design toolsnya itu ada. Patched up. Ada format. Ada arrange. Ada design. Oke. Nah. Terus saya sampaikan. Ketika Anda mendesain report. Itu idealnya tidak memakai warna background. Ini kan warna background biru ya. Di judulnya. It's okay lah boleh kalau untuk judul saja. Tapi area detail ini jangan memakai warna background. Kenapa? Kalau memakai warna background kan di printnya. Juga akan berikut warna backgroundnya. Nah itu kalau di printnya ke printer inkjet. Ya. Itu kan akan boros tinta. Karena mencetak juga warna background. Kecuali kalau memang Anda berkeinginan si laporan itu warna-warni diberi background color gitu kan. Seperti itu. Ya it's okay. Tapi untuk sementara saya tidak memakai warna background untuk laporan dan area detail. Contohnya area report header ini. Saya tidak mau pakai warna background. Berarti klik di area report header. Masuk ke format. Di sini background image. Background color-nya yang ini. Saya pilih putih. Oke. Jadi tidak memakai warna background. Tidak memakai warna background untuk laporannya. Kemudian tulisan laporan data pelanggan ini. Anda tinggal modifikasi dan diatur formatnya. Atau saya hapus del. Ya. Kemudian Anda bisa gunakan tab design. Anda tempatkan label baru di sini. Anda ketikan textnya mau apapun di sini. Gitu kan seperti itu. Nah. Tapi saya kebetulan. Tapi kebetulan saya ingin si area report header ini mau meng-copy dari yang sudah ada dari form aja. Saya buka dari form aja. Form data pelanggan misalkan. Oke. Ini saya masuk ke design. Saya copy dari sini aja. Baik untuk logo. Labelnya semuanya sama. Ctrl C. Saya pindahkan ke laporan data pelanggan ke sini. Klik di sini. Area report header. Kemudian Ctrl V. Ini saya ambil dari form. Ini laporan data pelanggannya. Oke. Berarti bukan form dong. Ininya. Anda ganti dengan laporan. Laporan data pelanggan. Oke. Diberi nama laporan data pelanggan. Saya save. Saya save. Nah. Kalau sudah. Ini yang formnya saya tutup lagi aja ya. Kalau sudah. Saya coba lihat dulu. View. Print. Preview. Ini loh laporannya. Ya. Kan sudah lebih rapi. Yang memakai judul. Memakai logo. Yang dibuat manual. Menggunakan design. Table. Ataupun insert image. Untuk logonya. Oke. Sekarang kita modifikasi judul. Field name ini. Kode pol. Kode pelanggan. Nama perusahaan. Ini ada nempel. Oke. Ini kita modifikasi. Supaya jelas. Saya pilih close. Print preview. Berarti Anda masuk ke area page header. Nah. Area page header ini kalau terlalu sempit. Ya. Anda area page header ini tinggal tarik ke bawah. Oke. Saya tarik sedikit ke bawah. Kemudian ini. Ini. Nah. Kalau memilih beberapa objek. Saya sarankan. Anda memilihnya sambil menekan tombol control. Atau boleh di block. Di block. Seperti ini di block. Oke. Terpilih seluruhnya. Saya geser sedikit ke bawah. Menggesernya boleh memakai keyboard. Ini saya geser ke keyboard. Tanah panah ke atas ke bawah tuh. Ya. Atau boleh juga memakai mouse. Di drag gitu. Toh sudah terpilih seluruhnya. Kalau terpilihnya terhalang. Anda bisa menggunakan control. Klik. 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 Dipilih satu persatu. Oke. Saya sudah pilih judul fitness seluruhnya. Saya mau atur formatnya. Biar mencolok. Textnya. Saya pilih warna coklat tua. Oke. Saya pilih bold. Oke. Kemudian. Saya mau ganti textnya. Kode pelanggan. Mungkin tidak usah terlalu panjang. Cukup. Kode saja. Pas dulu ya. Ini cukup kode saja. Kemudian. Nama perusahaan. Saya beri spasi. Oke. Oke. Jadi ini saya kita modifikasi ya. Pertama. Anda pilih area page leader. Kemudian setelah itu. Anda sorot area seluruhnya. Kemudian Anda gesen. Mau pakai panah atas. Panah bawah boleh. Atau mau pakai mouse juga boleh. Kalau area ini perlu lebih tebal. Anda bisa. Tarik ke atas ke bawah. Untuk area judulnya. Nah. Khusus untuk area page leader ini. Saya mau beli warna background. Justru. Biar kelihatan sebagai bar. Gitu kan. Berarti di sini. Saya pilih di tab format. Di sini. Background color-nya. Saya pilih warna. Misalkan saja. Oke. Saya pilih ini. Jadi diberi warna background. Ya. Diberi warna background. Untuk apa. Background. Untuk judul kolomnya. Kalau sudah saya save. Saya pindahkan ke home. View. Print preview. Oke. Nah. Kan ini sudah lebih rapi ya. Jadi sudah ada judul kolomnya. Kode pelanggan. Jadi kode saja. Nama perusahaan sudah ada spasi. Dilihat lebih rapi. Cuma. Yang berikutnya. Yang perlu dilihat lagi adalah. Oh. Ternyata. Mungkin saja. Ini kode pelanggan terlalu lebar. Nama perusahaan justru kurang lebar. Kontek kurang lebar. Alamat kurang lebar. Kota terlalu lebar. Telepon cukup. Nah. Kalau mau diatur lebarnya. Kembali ke desain. Kita atur. Kode pelanggan kan terlalu lebar ini kan. Nah. Kalau terlalu lebar. Anda bisa memodifikasinya. Idealnya. Kalau Anda memodifikasi lebar. Anda modifikasi lebar judul. Yang ada di page header. Yang ini. Dengan lebar detailnya. Jadi ini. Dan ini itu dimodifikasi dua-duanya. Caranya klik ini. Control. Klik ini. Jadi kan terpilih dua-duanya. Judul terpilih. Detail terpilih. Baru Anda perkecil. Hati-hati. Semua teks yang ada dalam detail. Jangan sampai terganti. Nama perusahaan. Ini saya pilih dua-duanya. Atas-bawah. Saya geser ke kiri. Boleh pakai mouse. Kalau mau diperlebar. Melebar. Anda. Kalau ini kan memakai panah kiri-kanan. Memperlebar. Menggeser kiri-kanan. Pakai keyboard. Tapi kalau ingin memperlebar. Sambil menekan tombol shift. Ini itu. Memperlebar. Sambil menekan tombol shift. Ya. Kayak-kayak seperti itu. Kemudian kotak. Saya pilih atas-bawah. Control. Saya perkecil. Pakai shift panah kiri. Diperkecil. Digeser ke kanan. Anda gunakan ini. Ini digeser ke kanan. Oke. Seperti itu. Nah itu mengatur lebar. Alamat kurang lebar. Pilih alamat. Control. Klik. Terpilih dua-duanya. Shift panah ke kanan. Ini menambah lebar. Kalau sudah. Anda shift. Anda view. Print preview. Oke. Ini kode sudah lebih sempit. Nama perusahaan lebih lebar. Kontak. Alamat lebih lebar. Nah. Kemudian Anda lihat. Kota. Kok kotanya ada bingkai? Bingkai ini akibat look up. Ya akibat look up. Nah kalau bingkai Bandung, Garutnya tidak mau tampil. Anda close print preview. Anda masuk ke kota ini. Kesini klik. Ya. Klik. Nah ini di tab format. Ya. Masuk ke kota. Di tab format. Di sini ada save outline. Nah save outline-nya ini Anda pilih transparan. Tanpa bingkai. Ya. Anda pilih transparan. Jadi kotanya tanpa memakai outline. Kalau saya save. Kemudian home. Anda pilih view. Print preview. Maka tampilannya tanpa bingkai. Berikutnya. Ini antar baris diberi warna yang berbeda. Record 1 dengan record 2 warnanya berbeda. Ada background warna abu-abu pada record kedua. Nah kalau mau Anda modifikasi. Maka simpan di area detail. Di tab format. Di sini ada alternate row color. Nah ini. Nah kalau Anda pilih alternate row color-nya. Misalnya saja hijau. Ya. Ini alternate row color-nya saya beri warna hijau. Ini kalau saya pilih home. Print preview. Print preview. Maka antar record diberi warna hijau. Tapi kalau ternyata mengganggu. Saya boleh saja di sini. Tab format. Ya. Alternate row color-nya saya pilih no color. Tanpa warna. Sehingga kalau saya save. Kemudian home. View. Print preview. Maka antar warna. Antar baris tidak diberi warna. Antar record tidak diberi warna. Ya. Nah berikutnya. Karena tidak diberi warna. Supaya bisa membedakan. Antara record 1 dengan record 2. Bagaimana kalau kita coba beri garis saja. Diberi garis batas. Nah kalau ingin seperti itu. Caranya adalah. Di area detail dia. Anda tambahkan garis. Nah. Perlu saya sampaikan. Area detailnya defaultnya. Tingginya segini. Ini kalau saya tarik ke bawah. Di perbesar. Maka berarti satu record data. Itu lebarnya segitu. Sehingga. Kalau Anda tarik seperti ini. Ini kalau saya pilih view. Print preview. Antar record jadi renggang tuh. Ya. Ini akibatnya jadi dua halaman. Kenapa? Karena antar record renggang. Ini akibat dari jarak ini terlalu renggang. Ini. Nah. Saya sepersepit sedikit. Bolehlah. Saya mau menempatkan garis. Nah. Untuk menempatkan garis. Di tab design. Sambil mengenal bagaimana membuat garis. Anda gunakan line. Yang ini. Gunakan line. Klik line. Anda tarik garis dari sini. Misalkan. Dari sini ke sini. Ketika menarik garis. Kalau garisnya nggak kelihatan. Berarti lurus. Kalau seperti ini. Berarti garisnya nggak lurus nih. Biarkan garisnya nggak kelihatan. Lepas. Jadi itu garisnya. Kita atur property formatnya. Garisnya. Outline-nya. Saya mau menggunakan garis yang lebih tebal sedikit. Kemudian garisnya warnanya mau coklat tua. Kemudian garisnya ingin bentuk line type-nya ingin dot. Titik-titik. Oke. Jadi pengaturannya si garis ini. Garis line thickness-nya bolehlah memakai nomor tiga. Kemudian bentuk garisnya adalah titik-titik. Warnanya bebas. Kalau saya save. Kemudian saya pilih home. Print preview. Maka bentuknya seperti ini. Tuh. Anta record memakai garis. Anta record memakai garis. Kenapa? Karena saya tidak mau pakai alternate low color. Supaya antar record kelihatan perbedaannya. Anta record 1 ke record 2, record 3, dan seluruhnya. Ini bentuk laporannya. Ini kebetulan. Karena Anda perlebar dan memakai garis. Jumlah recordnya hanya tampil satu halaman 12 record. Kalau Anda pilih itu record ini sambungannya loh. Nah kalau page header. Judulnya terbawa lagi ke halaman berikutnya. Karena page header. Jadi judul ini di sini terbawa lagi di sini. Judulnya. Judul field name-nya. Jadi repeat header. Repeat header. Saya pilih close. Nah page header ini akan terbawa setiap halaman. Karena per page. Garisnya kayaknya terlalu tebal. Saya pilih formatnya. Garisnya line thickness-nya 2 aja lah. Oke. Kita lanjutkan. Nah. Kalau Anda perhatikan. Di posisi bawah ini. Di bawah. Di sini itu ada tampilan hari ini. Monday. 2 November 2020. Kemudian di sebelah kanan ada informasi halaman 1 dari 2 halaman. Seperti ini. Itu. Kalau kita lihat di tab design. Itu ada di posisi ini. Di page header. No. Ini menampilkan informasi tanggal hari ini. Sama dengan fungsi today. Kalau ternyata informasi no di halaman bawah ini tidak dibutuhkan. Anda del aja. Oke. Ini klik di sini. Sorry. Klik di sini. Saya hapusnya del. Nah. Tetapi informasi halaman saya butuhkan. Informasi halaman ini saya butuhkan. Nah. Informasi halaman ini kalau misalkan saja saya mau diberi warna berbeda. Ya silahkan saja Anda klik di page footer. Kemudian di tab format. Saya beri warna yang misalkan lebih muda. Seperti ini. Warnanya. Oke. Ini untuk area page footer. Kemudian yang bawah ini textnya. Yang ini tertulis di dalam tanda petik berarti textnya akan tampil. Page. Sedangkan yang di dalam kotak. Kurung kotak itu berarti fill daripada halamannya. Kalau mau bahas Indonesia. Si page ini saya ganti menjadi hal. Artinya halaman. Dan digabungkan. Jadi tulisan halaman. Digabungkan dengan isi halamannya. Satu. Off. Off saya ganti dengan dari. Misalkan saja pages berarti total keseluruhan halaman. Oke. Kalau sudah saya save. Saya pindahkan ke tab home. View. Print. Preview. Ini loh tampilannya. Ya. Seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan. Ini judul laporannya. Oke. Di bawah tuh. Di sini ada halaman. Satu dari dua halaman. Ini kebetulan warnanya berbeda. Ya. Berarti kalau mau sama dengan warna footernya. Ya. Berarti saya masuk kembali ke close. Ini mungkin terlalu. Saya tempetkan ke atas sedikit. Pakai tanah panah ke atas. Kemudian ini areanya saya perkecil sedikit. Ini warnanya disamakan dengan ini ya. Berarti saya menggunakan format. Biar kelihatan transparan. Saya menggunakan warna yang sama ini. Jadi transparan kan. Kalau sudah saya save. Kalau ini lebih tebal. Saya pilih di sini. Saya pilih bold. Bold. Boleh lah pakai warna yang sama. Kalau sudah saya save. Pindahkan ke home. View. Print. Preview. Ini loh tampilannya. Ya. Ini halaman satu. Ini halaman dua. Kalau kita lihat bawahnya. Ini tuh. Halaman satu dari halaman dua. Ya. Ketika ditampilkan di layar. Ataupun kalau Anda print. Dicatat ke printer. Nah. Ini contoh. Membuat laporan. Menggunakan report wizard. Jelas. Nah. Jangan lupa. Kalau sudah. Print preview-nya selesai. Anda close print preview. Kemudian Anda simpan. Save. Jadi simpan informasi. Perubahan yang terakhirnya. Nah. Kalau misalkan saja. Oh saya. Si laporan ini. Mau saya cetak ke printer. Atau mau saya ekspor. Ya. Kita coba ya. Masuk ke home. Kemudian view. Print preview. Kalau mau dicetak ke printer. Anda tinggal pilih print. Yang ini. Print. Maka keluar kotak dialog. Name printernya apa. Nama printernya. Misalnya saja. HP LaserJet. Option. HP. Apa. Canon. Atau apapun. Tinggal pilih di sini. Kalau all. Ya berarti tercetak seluruh halaman. Halaman satu dan dua. Kalau page. Ya. From satu. Tuh berapa. Anda ketikan. Halaman satu sampai halaman dua. Berarti hanya dua halaman. Tergantung kebutuhan. Number of copy. Mau berapa duplicate. Anda tinggal pilih. Klik OK. Tercetak. Itu kalau mau dicetak. Tapi kalau mau saya ubah. Si laporan ini ke format Excel. Saya tinggal pilih Excel. Kalau mau disimpan ke format Word. Anda pilih text file. Kalau mau simpan ke format PDF. Sehingga nanti bisa di share. Melalui email. Atau ditempatkan di internet. Di Google Drive. Anda pilih format PDF. Misalkan saya pilih format PDF. Saya pilih PDF. Dia tanya. Mau disimpan di lokasi mana. Saya misalkan. Contohnya saya simpan di desktop. Namanya laporan data pelanggan. Type-nya PDF. Saya pilih publish. Tunggu. Kalau misalkan saja Anda ekspor ke format PDF. Ini loh hasil format PDF-nya. Ini tampilan laporannya dalam bentuk format PDF. Yang bisa dicetak kapanpun. Dan terlihat sudah cukup rapi kan. Tinggal cukup. Jadi tidak harus selalu tersimpan di format Microsoft Access. Dan terlihat sudah cukup rapi kan. 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 Terima kasih.